Saudara umat muslim di Amerika Serikat melaksanakan sholat idul fitri hari ini. Di masjid yang didirikan komunitas muslim diaspora Indonesia, sholat id dijalankan sebanyak tiga kali. Tujuannya yaitu untuk mengakomodasi semua cuma'ah. Usai sholat id, para umat muslim akan bersolat turahmi dan mengikuti kegiatan open house yang didadakan di Wisma Indonesia. Sebelumnya, masyarakat muslim Indonesia mengikuti malam takbir malam takbiran di Imam Central Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat. Berbeda halnya dengan di Indonesia, takbir dikumandangkan hanya di dalam masjid saja dan butuh izin khusus untuk mengedakan acara di tempat umum. Selain komunitas muslim Indonesia, masjid imam juga terbuka bagi umat muslim dari negara lainnya yang mengaku senang bisa mengikuti aktivitas di bulan Ramadan, bahkan malam takbiran di lokasi ini. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan jalan VOA Valdia Baraputri di Silver Spring, Maryland. Valdia, bagaimana suasana di sana? Apakah begitu meriah? Saya lihatnya begitu ya di belakang Anda. Ya, selamat pagi waktu Maryland di negara bagian Maryland di Amerika Serikat. Jadi memang seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini jamaah sudah mulai meninggalkan Masjid Imam Center dari sholat id jadwal yang kedua. Nanti akan ada lagi sholat id jadwal ketiga pada pukul 10 pagi. Jadi di Masjid Imam Center ini sholat id diadakan menjadi tiga kelompok begitu. Yang pertama adalah pukul 7 pagi tadi yang tentunya sudah usai, kemudian yang baru saja usai pada pukul 8.30 dan nanti jam 10 pagi yang akan saya ikuti kelompok-kelompok waktu ini disediakan untuk mengakomodir dan menampung jamaah di Masjid Imam Center. Jadi Imam Center ini bisa menampung setidaknya 300 jamaah dan berdasarkan observasi saya tadi, semua jamaah dapat tertampung di dalam masjid untuk melaksanakan sholat id. Jadi tidak ada jamaah yang melaksanakan sholat id di luar maupun di jalan begitu seperti di Indonesia. Kemudian jadwal-jadwal ini dapat mengakomodir kegiatan maupun aktivitas perkantoran maupun sekolah dari jamaah yang ingin melaksanakan sholat id di Imam Center. Karena Idul Fitri di Amerika Serikat ini bukanlah merupakan public holiday atau libur nasional bahkan mudik atau cuti bersama begitu seperti di Indonesia. Meski demikian kebijakan untuk merayakan Idul Fitri ini diberikan ke pemerintah daerah masing-masing bahkan ke dewan-dewan kota. Jadi di negara bagian Maryland ini misalnya dewan sekolah di Maryland ini memberikan kebijakan cukup libur bagi sekolah-sekolah di negara bagian Maryland yang tentu saja disambut dengan baik oleh orang-orang yang atau umat muslim yang ingin merayakan Idul Fitri di Maryland. Kemudian sedikit mengenai Masjid Imam Center ini Imam ini adalah singkatan dari Indonesian Association Muslim for America atau Asosiasi Muslim Indonesia untuk Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada 1993 namun masjid ini sendiri yang dinamakan Imam Center baru diresmikan pada 2014 oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan seperti yang tadi telah disebutkan meski didirikan oleh komunitas muslim atau diaspora Indonesia masjid ini tentunya menampung atau welcome atau menerima begitu umat muslim dengan berbagai latar belakang maupun bangsa dan masjid ini dijadikan tempat tentunya pusat untuk kegiatan ibadah tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial dan juga amal. Oke komplit ya kegiatan yang ada di sana tapi kita juga makin kepo juga apa saja perayakan Idul Fitri di sana bagi diaspora Indonesia itu Val? Silahkan. Ya jadi tetap ingin melaksanakan Idul Fitri dengan segala keterbatasan seperti ingin tetap merayakan seperti di Indonesia begitu ya meskipun Idul Fitri ini bukanlah hari libur nasional tetapi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa dinikmati oleh umat muslim di Amerika Serikat sehingga masih tetap ingin melaksanakan Idul Fitri. Misalnya di Masjid Imam Center ini kami atau diaspora Indonesia ini bisa paling bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia yang lainnya kemudian nanti akan ada acara halal bihalal yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dan acaranya nanti akan diadakan di rumah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan tentunya di sana menjadi ajang berguru gitu ya makanan khas lebaran Indonesia jadi akan tetap akan ada opor, tetap ada filaturahmi begitu meski bukan libur nasional atau meski bukan dalam suasana mudik seperti di kampung halaman di Indonesia. Ya, meski jauh dari keluarga, dari laporan Anda kami bisa merasakan kehangatan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Valdia. Selamat Hari Raya Idul Fitri.